hai oke kawan-kawan berjumpa lagi dengan saya Mr Acep saya disini akan memberikan sebuah tutorial atau cara mengganti font di realme 3vro jadi di realme 3vro di realme 3 biasa dan di OPPO A3s nih ya Nah pertama-tama bahannya kalian download to Tainum OPPO downloadnya kalian klik saja link yang ada di deskripsi saya setelah itu kalian klik eh kalian klik maaf kalian download apk editor itu apk editor ada di flashstore Oke nextnya langsung saja kita ke pembahasannya pertama-tama kalian masuk ke Tainum OPPO ya setelah kalian download di link deskripsi saya kalian klik Tainum OPPO setelah itu kalian klik jauhi typhon setelah itu saya pakai Chrome aja ya setelah itu kalian download eh jauhi typhon fk kalian download klik yang di pojok kanan kalian kiri save to device karena saya sudah dan downloadnya nah nanti kalian cari file yang didownload itu nah setelah itu sebelum kalian cari file itu kalian setelah kalian download file itu kalian masuk ke apk editor setelah masuk ke apk editor kalian pilih yang paling atas ini klik setelah itu nanti bakal ada tulisan jauhi typhon atau nanti kalian cari di tempat mana kalian download karena tadi kalau misalkan kita download di bagian Chrome pasti ada di bagian download ya setelah itu ada ini aplikanya setelah itu kalian klik jauhi typhon setelah itu kalian klik simple edit setelah kalian klik simple edit kalian masuk ke aset kalian masuk ke font nah setelah itu kalian klik yang ada tanda pensil ini setelah itu kalian cari font yang kalian download ini seperti ini saya sudah mendownloadnya kreator kreation ya inilah kreation ya ini ya fontnya kalian klik kalian klik disini setelah itu kalian save save setelah save kalian tunggu beberapa detik setelah kalian save kalian remove eh bukan dan install langsung install saja nah setelah itu selesai kalian masuk ke pengaturan setelah masuk ke pengaturan kalian masuk ke bahasa dan kawasan nah setelah kalian masuk ke bahasa dan kawasan kalian masuk ke wilayah setelah kalian masuk ke wilayah kalian pilih negara Myanmar ya negara Myanmar oke setelah itu kalian masuk ke layar dan kecerahan nah disini ada eh kata-kata mendukung karakter daya kalian klik saja setelah itu otomatis si eh font atau full berubah secara otomatis nah ini juga kalian harus perhatikan jamnya nih jam ini berubah jadi jam 11 nah kalian masuk saja kesini lagi ke bahasa dan kawasan maaf bukan ke pengaturan tambahan tanggal dan waktu kalian masuk ke waktu Jona Jakarta ya nah kalian matikan aja atur tanggal dan waktu secara otomatisnya kalian nonaktifkan langsung kalian masuk ke Jona waktu Jakarta ya biar sama waktunya dan formatnya kita klik saja jadi 24 jamnya nah seperti itu ya jadi yang sekarang itu saya merekodnya jam setengah 12 malam oke ya seperti itu aja lah tutorialnya jangan lupa like and subscribe bantu saya ke 1000 subscriber nanti ada giveaway oke salam jumpa Mas sport Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai